Saya putri, bersama anak-anak, saya mempercayai dan puji-pujil bayi suami saya. Semoga keluarga diberikan kekuatan, namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua, kepada istri dan keluarga saya. Kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua Huta Barat menyeret atasannya, mantan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana mati. Untuk kepentingan penyidikan, beberapa kali rumah dinas dan rumah pribadi Irjen Sambo diperiksa polisi, LPSK hingga Komnas HAM. Tujuannya untuk melengkapi dan menggali bukti serta motif terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Kondisi ini sangat berpengaruh pada anak-anak Irjen Sambo dan Putri Chandrawati, terutama pada kedua anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Akibat kasus yang menempatkan ayah dan ibunya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana, mereka menjadi korban perundungan atau bullying. Tak hanya perundungan secara langsung, bullying di sosial media juga deras menerah mereka. Kondisi ini tentunya sangat berdampak pada perkembangan dan kondisi psikologis anak Sambo dan Putri. Mereka yang tak terlibat dengan kasus yang menyerat orang tuanya harus ikut menanggung beban. Antisipasi hal ini meluas sejumlah pihak menyerukan agar publik tak lagi menghakimi dan membuli anak-anak Sambo dan Putri. Termasuk KPAI yang akan melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi psikologis anak Putri dan Sambo dalam keadaan baik. Selain menyeret Verdi Sambo dan Putri Candrawati, kasus pembunuhan Berekadir Joshua pun berdampak kepada anak mereka. Mereka menjadi korban bully baik langsung atau melalui media sosial. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selamat petang Bu Retno. Selamat petang. Ya Bu Retno, bagaimana KPAI menanggapi bullying yang dialami oleh anak-anak Verdi Sambo dan istrinya? Ya pertama tentu KPAI pada kesempatan ini menyampaikan ya untuk menghentikan ya segala bentuk perundungan ya. Baik itu bully di dunia nyata maupun bully di dunia maya ya. Karena anak-anak ini memang tidak bersalah ya dan tidak harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kedua orang tuanya. Kemungkinan besar juga anak-anak ini kan tidak tahu apa yang direncanakan oleh orang tuanya misalnya terkait dengan kasus ini. Nah anak-anak ini sebenarnya kok di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka itu memang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Itu diatur dalam pasal 59 di Undang-Undang Perlindungan Anak ya Undang-Undang 35 tahun 2014. Di mana di situ disebutkan perlindungan khusus anak. Jadi ada 15 kategori dan salah satunya adalah anak korban stigmatisasi atau labelisasi ya. Akibat perbuatan orang tuanya. Jadi orang tuanya melakukan satu perbuatan pidana misalnya maka anaknya kena stigma akibat perbuatan itu. Nah ini diatur sebenarnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa mereka harus mendapat perlindungan khusus. Yang kedua ini bahkan ada aturan turunannya yaitu di peraturan pemerintah di nomor 78 tahun 2021. Di situ disebutkan bahwa mereka memiliki hak ya untuk didampingi, mendapatkan hak rehabilitasi psikis, ya fisik. Bahkan juga kalau mereka mendapatkan dampak kesehatan fisik maupun psikis itu semua harus mendapatkan hak atas perlindungan. Jadi negara dalam hal ini harus melakukan pemenuhan itu karena memang disebutkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam PP 78 tahun 2021 itu. Dan itu nanti dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk pemerintah daerah kan ada layanan ya, lembaga layanan. Ada balai yang dimiliki juga oleh pemerintah pusat ya, balai rehabilitasi. Nah nanti kalau memang dari pembulian ini dan stigmatisasi ini, mereka dampak secara psikis maupun fisik, nah negara harus hadir untuk memenuhi. Baik, kalau dari KPI, bentuk perlindungan atau pendampingan seperti apa yang nantinya bisa diberikan juga kepada anak-anak dari Ferdi Sampo dan istrinya, Bu Retno? Ya, pertama kan saya belum tahu ya ini benar atau tidak, tapi media sudah beberapa menanyakan ya bahwa anak-anak ini mendapat pembulian tidak hanya dari netizen ya berupa cyber bully di dunia maya, tapi juga mendapatkan pembulian di dunia nyata yaitu pada lingkungan sekolah. Nah kami belum sama sekali menanyakan tentu kepada pihak sekolah, karena hingga hari ini pun tidak tahu sekolahnya itu di mana gitu ya. Jadi tentu terkait hal ini tidak bisa didiamkan ya, artinya nanti kita akan cari tahu kebenarannya, benar nggak seperti itu? Nah lalu sekolahnya di mana? Kita akan koordinasi dengan sekolah maupun dengan dinas pendidikan ya terkait dengan kasus ini. Tentu tidak bisa dibiarkan ya, anak-anak ini berhak untuk mendapatkan perlindungan. Nah yang kedua adalah terkait dengan pemenuhan hak rehabilitasi psikologinya. Jadi akibat dampak dari pembulian ya, besar-besaran ya, deras sekali, semua orang pasti terdampak. Jangan kan anak ya, orang dewasa saja itu tidak kuat, banyak yang tidak kuat menghadapi pembulian di dunia maya. Nah apalagi anak-anak ini gitu, dan perlu sekali lagi kami ingatkan bahwa anak-anak ini kan tidak bersalah. Anak-anak ini mendapatkan stigmatisasi dan liberalisasi lantara perbuatan orang tuanya. Nah ini kita yang orang dewasa nih ya sekarang ini, ya harusnya tidak melakukan tadi ya, stop lah melakukan pembulian itu. Baik, Bu Retno seperti yang Anda sampaikan, bullying ini bahkan juga terjadi di media sosial. Foto keluarga Verdi Sambo disebar secara luas tanpa ada sensor wajah anak-anaknya. Apakah ini artinya ada kecolongan? Idealnya seperti apa seharusnya bentuk kontrol yang dilakukan sejak awal ada pemeriksaan dan sebagainya proses hukum berjalan agar wajah anak-anak ini seharusnya tidak sampai tersebar seperti yang terjadi sekarang ini? Ya pertama memang penyebaran paling banyak tuh di media sosial ya. Nah tetapi media masa sebenarnya di awal juga beberapa menampilkan. Ya saya nggak tahu juga tuh penampilan itu apakah mengambil dari media sosial ataukah media pendapatkan dengan caranya. Tetapi sebenarnya ini kalau di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 ya tentang sistem peradilan pidana anak. Kalau memang anak ya, dia kalau pelaku pidana aja harus mendapat perlindungan. Jadi nggak boleh sebenarnya ditampilkan identitas. Nah identitas itu termasuk misalnya sekolahnya dia itu bisa identitas. Wajah ya wajahnya dia atau nama kemudian tanpa samaran. Jadi banyak sekali sebenarnya yang disebut dengan identitas anak gitu ya. Jadi membocorkan satu saja itu akan sangat berdampak pada anak. Apalagi ini anak-anak korban. Dia mereka korbankan ya dari kondisi ini. Mereka bukan pelaku ya. Tapi mereka pun mendapatkan ini. Nah ini sebenarnya harusnya memang kalau di media masa itu ada ketentuan dari pasal 19 untuk menyembunyikan itu ya. Tetapi memang kan ini kemudian menyebar luas utama dari media sosial. Nah baru-baru ini aja sih ya beberapa media masa, saya lihat termasuk televisi, yang mencoba menutup ya wajah. Kalau sebelumnya tuh bahkan kan banyak sekali tidak ditutup gitu ya. Tidak ditutup wajahnya. Dan waktu itu saya sebenarnya ini kan Dewan Pers yang harusnya juga bertindak ya. Walaupun sebenarnya Dewan Pers itu bertindak ketika ada yang melaporkan. Laporkan siapa? Seharusnya orang yang dirugikan. Dalam hal ini adalah keluarga. Keluarganya dari Ferdi Sambo bisa saja itu ya. Kakek nenek atau kakek nenek dari anak ini atau paman bibi dari anak ini tuh bisa melaporkan ke Dewan Pers. Ya untuk kemudian ini penyebaran yang sudah terjadi. Ya itu segera ditutup juga sih ya. Artinya ini semua pihak sih. Baik ya kita harapkan tentunya perundungan terhadap anak-anak Ferdi Sambo dan istrinya tidak berlanjut. Terima kasih Ibu Retno Komisioner KPI sudah bergabung bersama kami di iNews Room Weekend. Pemirsa Polisi rencananya akan mengumumkan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Nofrian Syah Joshua Huta Barat Senin esok. Hasil otopsi ulang ini diharapkan bisa menguak misteri kematian Brigadir Joshua. Tim dokter forensik akan segera mengumumkan hasil otopsi ulang Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir Jai esok Senin. Sebelumnya Kadif Umas Polri Irjen Polisi Deddy Prasetyo menyatakan otopsi ulang sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Perhimpunan kedokteran forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini, ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berunang dan oleh kedokteran forensik. Nah ini harus memiliki konsekuensi juridis. Hasil otopsi ulang ini akan menjawab kecurigaan dan tanya keluarga serta masyarakat terkait sejumlah luka yang ada di tubuh almarhum. Meski demikian, polisi meminta semua pihak untuk bersabar karena prosesnya saat ini masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan setelah proses selesai. Makam Brigadir Joshua dibongkar dengan iringan tangisi bunda dan keluarga. Pembongkaran ini dilakukan untuk melakukan otopsi ulang jenasa Brigadir Joshua di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi 27 Juli lalu. Usai pengangkatan jenasa untuk diatopsi ulang, jenasa Brigadir Joshua kembali dimakamkan secara kedinasan. Sempat menulai kontroversi, namun pemakaman secara kedinasan ini sudah sedikit melegakan keluarga. Kejaksaan Agung telah menerima berkas perkara penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Berkas tersebut nantinya akan diteliti secara formil maupun material sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Berkas perkara penyidikan terhadap empat tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Kejaksaan Agung telah menerima berkas perkara tersebut pada Jumat kemarin. Jaksa Agung muda pidana umum yang memiliki kewenangan dalam meneliti kelengkapan berkas Sambo CS akan berkoordinasi secara intensif oleh penyidik Bares Krimpori. Terlebih, Kapus Penkum Kejagung menilai teka-teki kasus kematian Brigadir Joshua yang menyita perhatian publik pihaknya berupaya untuk segera melimpahkan berkas perkara ini ke pengadilan. Jambidum telah menerima berkas perkara, ada senama FS, RE, RR, dan KM yang melanggar pasar 338, 340, 55, ayat 1 ke 1 KOHP, yaitu pasar 56. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu bisa segera bisa diselesaikan. Kalau terjadi kekurangan berkas perkara, berarti akan diterbitkan P18, P19. Kalau misalnya sudah cukup itu, berarti akan diterbitkan P21 dan dilanjutkan dengan tahap kedua. Kejagung sendiri yang menunjuk 30 Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara Sambo CS memiliki 14 hari, guna menentukan kelengkapan berkas perkara penyidikan atau P21. Empat tersangka, yaitu KMS, KM, RE, dan RE. Secara maksimal, melengkapi pemberkasan perkaraannya. Diketahui, pelimpaan berkas perkara penyidikan terhadap empat tersangka yang melibatkan Sambo CS menyusul penetapan tersangka terhadap Putri Candrawati. Kebakaran hebat melada permukiman padat penduduk di kawasan Sipruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai cedapri. Terima kasih telah menonton!